Menurut Pak Kristian memang tidak tertulis secara eksplisit dan terstruktur rapi seperti yang ada di Tengk Commandemen itu dikeluaran. Oke, tapi di sana itu bercerai-berai di berbagai tempat. Termasuk satu harus hormati ayah ibumu. Tapi di lain tempat, Yesus tidak menghormati ibunya. Dia memanggil ibunya, hai perempuan. Bagaimana pendapat Anda? Bagaimana memanggil ibu, hai perempuan, tidak menghormati? Di mana aturannya? Pernah nggak Anda memanggil ibu Anda? Di mana aturannya tidak menghormati? Pernah nggak Anda memanggil ibu Anda, hai perempuan? Saya panggil perempuan, hai perempuan, emang saya tidak menghormati? Sopan itu bang ya? Sopan ya? Loh, kalau saya panggil ibunya kan greeting gitu, ucahan. Saya nanya kepada Anda, Anda memanggil ibu Anda, hai perempuan, sopan atau tidak? Emang kamu, langsung kamu framing, Yesus tidak sopan. Saya nanya kepada Anda, Anda memanggil ibu Anda, Wih Pak, gimana sini anak ini? Anda memanggil ibu Anda, hai perempuan, sopan atau tidak? Nggak apa-apa. Sopan atau tidak? Emangnya kenapa? Sopan atau tidak? Tidak. Sopan atau tidak? Sopan lah. Ya, udah sopan. Emangnya kenapa? Jadi kalau ada yang memanggil, hai perempuan, sopan ya? Ya, tidak apa-apa. Oh, tidak apa-apa, baik. Iya, Pak. Baik. Beda kalau kita, kalau kamu berbicara, nanti saya bicara Muhammad, kamu nanti panasan. Sekarang kita pindah kepada... Makanya jangan framing di sini. Jangan berzina, ya. Jangan berzina. Ya, poligami itu kan berzina. Eh, diam dulu. Ini tahun kemandemen dibahas, 10 perintah Tuhan. Itu poligami itu kan berzina. Saya ngomong sama ini aja, dia nyambung. Ini orang nggak nyambung. Pak Christian. Di sana dijelaskan di 10 perintah Tuhan, jangan berzina. Tetapi, di Matthew 19, nomor 9, Anda saat sudah membacanya, salah satu supaya bercerai dengan istri berzina. Apakah Matthew 19, nomor 9 ini bagaimana menurut Anda? Silahkan. Jadi Pak Bunggung ini nggak ngerti. Jadi solusinya biar bercerai, bersina begitu. Ya, itu tertulis, bro. Tadi kan saya sudah bilang, itu bukan solusi. Tetapi dalam pernikahan, orang kan biasa, orang kalau menikah awalnya mungkin. Bukan mungkin, tapi awalnya kan mereka saling jatuh cinta. Mencintai, menyukai. Nah, di tengah perjalanan, mungkin yang satu tergoda kepada Nenek Sihir. Dia hilaf. Ada kan bahasa Indonesia-nya hilaf. Mungkin. Bukan berarti dia ingin cerai dengan istrinya, tapi hilaf. Akhirnya apa? Dia berzina. Tapi, niatnya bukan untuk bercerai. Itu biasanya ada seperti itu. Tetapi, karena salah satu pasangannya sudah terlanjur kecewa sama pasangannya, karena pasangannya berhina dengan orang lain, kedapatan berhina dengan orang lain, maka dia ingin bercerai. Seperti itu. Tapi, makanya saya bilang, itu bukan solusi. Itu biasanya hilaf. Begitu. Jadi, tadi sudah saya jelaskan, tapi tetap ditolak. Kan, di dalam satu tesalunikah 4, ayat 5, dikatakan, bukan di dalam keinginan hawa napsu, seperti dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi, orang-orang yang poligami, orang-orang yang suka kabin, itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam ayat 7-nya dijelaskan, ini penutupnya. Satu tesalunikah 4, ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar. Melainkan apa yang kudus. Terus, kalau yang tentang perceraian, di 1 Kurintus 7, ayat 11. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami, atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Jadi, sudah jelas, tidak boleh bercerai. Jadi, kalau kamu kita... Banyak Kristen bercerai, Pak. Buktinya banyak Kristen bercerai. Ya, itu resiko dia. Kan nanti penghakiman Tuhan itu. Berarti dia mati berdosa? Tuhan. Tentu neraka enggak? Ya, kalau sepanjang apa itu, di situ dia bercerai, terus dia sudah ada pengampunan yang tadi dibilangkan Pak Kristian, ya, atau dia sudah kepada Tuhan, dia minta ampun tentang kehidupan dia, dan tidak mengulangi lagi. Tuhan kan maha pengampun. Jangan diputar dong, tinggal ngomong jawabannya, saya ajarin jawaban, gini. Tidak ada masalah, bersinah. Kan sudah diampuni dosamu, Yesus di tiang salib, dia mati, gitu loh. Bukan begitu. Tidak begitu, dong. Pengampunan bukan cara begitu. Kan dosamu sudah ditebus, Yesus di tiang salib. Jadi, ketika kita berdosa, kita melakukan dosa lagi, itu namanya kita hidup di perbudak oleh dosa. Yesus sudah mengampuni dosa Anda. Silahkan bersinah kok. Gimana sih? Bukan begitu caranya. Itu perlu kamu punya pandangan yang salah, gitu. Terus Yesus di tiang salib, Yesus di tiang salib mati itu menebus dosa atau bukan? Iya, menebus dosa. Dosa apa? Manusia ada berdosa. Ya, dosa termasuk sinah ditembus Yesus. Bukan seperti kita sudah tahu ini dosa, kita lakukan. Kawin cerai, kawin cerai. Ya, itu tetap dosa. Berarti tidak ada gunanya Yesus mati di tiang salib, dong? Tidak menebus dosa perceraian, gitu ya, Bang Handi, maksudnya. Seenaknya hidup kita. Lanya gue memakan dulu. Iya. Gue dasar. Udah kenyang. Kenyang rohani. Jadi gini, kawan-kawan muslim harus mengerti juga, gitu. Sebuah kerugian ketika kekrisiran itu bercerai. Kenapa? Karena memang konsepnya itu suami, jabatan suami dalam rumah tangga di kekrisiranan itu setara dengan kristus. Jadi alangkah-alangkah ruginya ketika sudah setara dengan kristus, kehilangan hambanya, gitu. Itu ada di Ephesus 5 nomor 22. Nah, di sini, loh. Hai istri, tunduklah kepada suamimu, nah itu ya, tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Tuh, jadi tunduk sama Tuhan itu sama seperti tunduk kepada suami. Makanya ini sangat apa ya, untuk orang-orang yang senang dengan human trafficking, gitu. Konsep-konsep pernikahan Kristen itu sangat baik, gitu. Karena istri tidak bisa sama sekali menuntut perceraian. Mereka harus mati di dalam pernikahan. Tunduk kepada suami, artinya kita menghargai suami. Tidak boleh minta cerai, istri itu menghargai suami. Berhadir kristian, perhatikan, perhatikan. Apapun yang dilakukan suami kepada istri, misalnya memukul, menghajar, memaksa dia bekerja, istri tidak boleh minta cerai. Oh, tidak bisa. Alkitab tidak mencatat seperti itu. Coba baca lagi ayat tadi. Itulah, gini, loh. Jadi, gini, gini, gini. Apapun, di situ. Tidak boleh minta cerai. Tunduk kepada suami, seperti kepada Tuhan. Ditulisnya apa-tun. Lihat, lihat, dong. Lihat, dong, sini. Hai, istri. Tunduklah kepadamu, kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Baca baik-baik. Kamu dijelaskan maksa. Ini kepada Tuhan, loh, kawan-kawan. Makanya enak jadi suami di dalam kekristianan. Kita bisa ngapain aja kepada istri. Kamu itu nggak tahu, Allah. Jangan ditemukan human trafficking. Itu salah besar, Allah. Loh, gue menerima. Ini baik banget, ini bagus banget, ini. Hai, istri. Tunduklah kepada suamimu, seperti kepada Tuhan. Ayolah, kawan-kawan. Ini, ini, ini Ephesus. Ephesus, loh, ini bagus banget, ini. Jadi, kalau kamu sudah menolak. Itu saya ngerti. Tapi, di situ, ditulis nggak? Apapun kelakuan suami, harus tunduk. Tidak, kan? Loh, di sini kepada Tuhan. Ini sama seperti kepada Tuhan. Ata, dong, maksudnya? Ayat itu dengan kata-kata seperti itu. Tapi, kan, wanita nggak boleh minta cerai, loh. Kawan-kawan. Istri menghormati suami. Tunduk, bukan hormat. Ini level 3-nya di atas tunduk-tunduk, loh. Tunduk, 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 tunduk. Ini tunduk. Jangan diputer-puter bahasanya. Sebagai kepala dalam rumah tangga. Tunduk ini. Jangan diputer-puter. Kepada suami, seperti kepada Tuhan. Bukan sebagai kepala rumah tangga. Woi. Ini gimana sih? Kok jadi diputer-puter kata-katanya? Betul. Betul, memang betul. Karena suami dalam rumah tangga itu adalah kepala. Kepala Tuhan, kan? Seperti kepada Tuhan. Kekristenan suami. Suami itu adalah kepala. Iya. Dia jadi Yesus di dalam rumah, gitu kan? Yesus itu adalah imam. Makanya, apa ya? Apa itu seperti, seperti, kepada Kristus? Itu artinya apa? Sang istri harus menghormati, menghargai. Karena dia suami. Menyembah, dong. Tunduk, loh. Menyembah, loh. Gimana sih? Tidak ada catatan di sana. Tidak ada catatan di sana. Lebih daripada hormat. Memang. Ah, iya. Apa salahnya? Kalau istri... Tidak ada salahnya. Ini sangat menguntungkan kaum pria kekristenan. Sangat menguntungkan sekali. Bagus banget ini. Iya, jangan dibawa ke human trafficking. Jangan digilir ke human trafficking. Terus dibilang apapun kelakuan suami. Makanya perbedaan islam dan kristenan itu. Kasus perceraian di islam tinggi, kasus kekerasan dalam rumah tangga tinggi di kekristenan, gitu loh. Itu perbedaannya. Mulai framing. Kamu di mana-mana. Kalau dibilang-bilang kasus perceraian di kristenan ada, iya itu ada. Enggak, enggak. Bukan-bukan. Bukan-bukan. Enggak, enggak. Beda. Ayolah, ayolah. Ini data loh. Inilah kenapa, kalau misalnya gue menikah yang kedua kalinya, gue akan menerapkan hukum kasih di dalam pernikahan kedua ini. Enggak, ini perjanjian baru, perjanjian baru. Sebenarnya. Perjanjian baru. Ini bagus ini. Saya ya, saya ini Yesus di rumah tangga. Gue gitu. Perangilah orang-orang kafir. Itu bagaimana? Kondok ini bagus banget. Dia menjadi hamba. Itu bagus loh. Makanya diinginan hawa nafsu. Iya, maka dari itu. Di Islam tuh gitu tuh. Dikit-dikit, kalau misalnya gak suka sama suaminya, ceweknya minta cerai. Cerai gitu. Kalau di kristen kan gak tunduk dia. Enak kan ini kan. Enak banget ini. Gak bisa dicerai dong. Gimana ini kristen loh. Gak ada cerai loh. Hanya ditolak langsung dicerai. Nah itu dia. Kalau di kristen kan gak kita pukul. Kita paksa dia bekerja. Dia gak akan minta cerai. Dia bekerja dengan manusia. Kita pukul India. Jangan dipak. Jangan digitir. Alkitab tidak tulis seperti itu. Tapi ini kata-katanya tunduk. Tunduk itu apa sih kawan-kawan? Tunduk loh. Itu bekerja. Bahwa. Tunduk bukan berarti harus memaksa perempuan itu bekerja. Tunduk loh kalau kita memaksa. Kalau kita memaksa. Haknya wanita menolak apa? Itu. Kalau kita memaksa haknya wanita menolak apa? Tunduk bukan berarti seperti itu. Alkitab loh ini seperti kepada Tuhan. Mau ini. Mau tidak tunduk kepada Tuhan. Ya. Mau tidak tunduk kepada Tuhan. Ini ya kristus ini. Kristus dalam kekristenan dianggap imam besar. Nah itu juga. Sebagai mana suamimu. Yang seperti. Apa tuh? Suamimu tunduk kepada suamimu. Seperti kepada Tuhan. Gak boleh nolak. Apa yang diminta suami gak boleh nolak. Kalau itu bilang begitu. Berguna banget. Disinilah. Disinilah. Disinilah enaknya gitu. Karena Allah yang pengisian keluarga. Coba jangan ngaco Bang Flores. Disitu tidak ditulis memaksakan kok. Kan ngaco dia itu. Tunduklah kepada suamimu. Seperti kepada Tuhan gitu loh. Nah sekarang kita lihat Tuhan. Kita luat. Kita lihat apa yang dikatakan Tuhan ya. Kita lihat di Lukas 14.26. Kita lihat di sini. Nah di sini. Halo. Ini bagus banget loh. Perjanjian baru itu sangat-sangat. Maaf ya. Membuat pria tuh di atas angin. Gitu. Lukas 6. Ngomong nih Bang. Iya siap sister. Nah di sini biar ya. Lukas 14.23. Kata Tuhan itu kepada hambanya. Pergilah ke semua jalan dan lintasan. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk. Karena rumahku harus penuh. Ini loh Tuhan. Merah loh tintanya. Jadi gak apa-apa kalau kita memaksa kepada istri kita. Karena kita sama seperti Tuhan. Dimana Tuhan pun kalau ingin orang-orang selamat dipaksa untuk selamat. Banggores tau gak ayat itu apa? Apa tuh? Banggores tau gak ayat itu apa? Ayat itu menceritakan apa? Jangan menjustifikasi mengiring ke tadi kepada Tuhan. Itu tuannya huruf kecil itu. Itu sedang menceritakan. Ini merah gak tulisannya? Ini merah gak? Merah gak ini? Kamu baca satu ayat. Tuhan gak ayatnya. Merah gak ini? Merah ya? Yesus yang ngomong. Merah loh. Kenapa sih gak mau diterima? Tentang dirinya. Tapi dia sedang menceritakan suatu kisah. Suatu perimbahasa. Tentang kerajaan sorga. Kan gitu. Coba tau gak ayat itu maksudnya apa? Jangan akan-akan mau lebih mengetahui. Padahal gak tau. Ya tahulah sini-sini-sini. Gue sini ya tunggu-tunggu. Tunggu-tunggu ya. Tau lah. Gue tinggal buka ini loh. Tinggal sini-sini. Tunggu-tunggu disitu. Bentar ya. Gue tinggal buka. Ini loh kawan-kawan. Gue tinggal buka. Tunggu sebentar. Ini teman-teman Kristen ya. Sebentar Bo Jesse. Saya lihat teman-teman Kristen di sini. Yang tertulis di Bible. Dia bantah sendiri loh. Kenapa sih anda lawan Bible gitu. Ya aku sudah kembali. Jadi kita tinggal bukain ya. Tadi dibilang sama Bang Kores. Yang tentang itu. Ini tunduk kepada suami. Nah ini kita lihat ini. 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 Kita lihat ini di sini ya. Ini TB2. Kita buka aja. Kita kalau bisa aja bingung-bingung. Di sini kan ada perikopnya. Nah di sini kan ada perikopnya. Kita buka. Lukas. Nah. Lukas berapa? 14 ya. Tabar Bang. Satu-satu biar jelas. Iya. Nah ini Lukas 14 nih. Nih Lukas 14. Perikopnya tentang apa? Perumpamaan tentang perjamuan besar. Perjamuan besar ini dimana? Di surga nggak? Di surga kan? Iya nggak? Di sini itu sedang ngerti tentang perumpamaan. Apakah itu Yesus? Yesus sedang menceritakan tentang perumpamaan. Apakah itu Yesus? Iya di sini. Lihat di sini Lukas 14.23 nya. Ini sama loh. Kata Tuhan itu kepada hambanya. Berarti Bangkor. Pergilah ke semua jalan dan lorong. Dan lorong. Dan paksalah orang-orang yang ada di situ. Masuk di situ Tuhan huruf kecil. Supaya itu itu perumpamaan. Nanti nggak perumpamaan. Perumpamaan itu semua kisah. Semua cerita ini diumpamakan. Iya tentang apa? Coba tentang apa? Waalaikumsalam. Apa bedanya Tuhan huruf kecil yang huruf besar? Itu dulu loh. Bedanya apa bro? Tuhan huruf besar, huruf kecil. Bedanya apa? Eh, Bangkor itu tuh. Itu huruf kecil kata tuannya. Makanya Tuhan huruf kecil. Dengerin-dengerin. Tuhan huruf kecil itu siapa? Tuhan huruf besar itu siapa? Silahkan. Ayo. Begini. Yesus sedang menceritakan sebuah-sebuah cerita perumpamaan. Iya bukan itu saya kanya. Tuhan huruf kecil di sini siapa? Dan Tuhan huruf itu adalah sebuah orang. Oh orang. Iya dia sedang menceritakan orang. Ya Tuhan huruf kecil orang. Cerita perumpamaan di Yesus. Saya nggak nanya itu. Kristian dengerin baik-baik. Tuhan huruf kecil itu siapa? Yang ada tertulis di sini siapa? Dari tadi. Nggak pernah kamu jelaskan Al-Quran. Tuhan huruf kecil di sini siapa? Tuhan huruf kecil itu orang. Orang. Baik. Tuhan huruf besar siapa? Dijelaskan tidak mungkin. Eh dia pun bingung. Tuhan huruf besar siapa? Jadi mana ayatnya? Tuhan huruf kecil orang. Di mana ayatnya Tuhan huruf besar? Ada. Ya ayatnya yang mana? Yang dibahas ayatnya yang mana? Mau ditunjukkan Tuhan huruf besar? Ayatnya yang mana? Tuhan huruf besar. Buka Yohanes 14 dolar. Tadi kan sudah ditunjukkan. Aku akan pergi kepada bapakku. Bapakku Tuhanmu Tuhanmu. Di mana itu ya? Yohanes 14 berapa ya? Yang mau dibahas ayatnya mana? Tuhan huruf besar itu siapa? Ayatnya mana yang mau dibahas? Kalau yang dibuka sama Bang Quares itu Tuhan huruf kecil. Dan itu kataan Yesus. Tapi Yesus sedang menceritakan sebuah perumpamaan. Tuhan huruf besar itu siapa? Tuhan huruf kecil itu siapa? Loh. Yang dimahas dalam ayat itu tertulis saya singgung Tuhan huruf kecil. Itu orang. Dan itu sebuah perumpamaan. Sebuah cerita. Sudah orang. Jadi Tuhan huruf kecil orang ya? Tuhan huruf besar siapa? Iya. Tuhan huruf besar siapa? Adanya mana Bang Andi mau dibahas Tuhan huruf besar itu? Ayatnya mana? Ada di... Luka sempat luka sempat delapan ada. Udah lain lagi kan ayat ceritanya dari dari ayat ini. Ya kan ada yang mana Tuhan huruf besar saya kasih. Nah sedangkan yang dibahas Bang Quares ini tetap. Tuhan huruf besar. Kan badi yang berumah-umah ini. Perumpamaan itu tentang apa gitu loh. Kenapa sih seneng yang gantung-gantung brother Christian? Yang lain. Kenapa suka gantung-gantung? Itu tuh perumpamaannya tentang apa? Tentang apa perumpamaannya? Begini. Kenapa Anda suka menjaktifikasi setiap ayat yang tidak Anda mengerti dan belum Anda pahami? Enggak, gue ngerti itu. Itu tentang perjamuan besar. Dimana Yesus mengajarkan kepada para misionaris bagaimana supaya orang-orang itu masuk ke kerajaan sorga. Kalau enggak mau ya dipaksa. Itu kan menurut perumpamaan kamu yang bodoh. Itu cerita perumpamaan. Nah ya ini perumpamaan tentang bagaimana cara menginjili orang. Kalau enggak mau ya dipaksa. Apa sih susahnya? Jangan, jangan menjaktifikasi. Anda tidak tahu. Yaudah kalau kalau gue salah yang benernya apa? Kalau gue salah yang benernya apa? Coba. Kalau gue salah yang benernya apa? Coba. Jadi begini. Padahal gue udah bilang. Apa? Gue udah bilang. Itu terbuat perumpamaan. Iya perumpamaannya tentang apa? Itu bukan Yesus. Kita sudah jelaskan tapi mereka bisanya membantah. Tentang apa perumpamaannya kalau bukan peningjian itu tentang apa? Jawab, boy. Tentang lah. Iya tuh bisanya sudah dijelaskan. Tentang penginjilan. Baca dong perikoknya. Perjamuan besar itu kan sorga. Iya enggak? Nah agar orang-orang mau masuk sorga ya paksa. Paksa supaya mau masuk sorga. Kan gitu. Itu tentang perumpamaan yang menceritakan. Itu sendiri yang menceritakan perumpamaan itu. Iya ya makanya apa? Coba. Kalian aja susah. Udah paling bener yang gue bilang itu tentang penginjilan. Supaya pada masuk ke perjamuan besar Tuhan ini di Wahyu 19 nanti. Lu enggak tahu tapi lu enggak tahu. Ya udah tentang apa? Coba tentang apa? Tentang apa ini? Coba silakan. Satu-satunya. Yang memang sudah tahu dan dia. Lu memang enggak tahu. Masa lu bilang itu. Lu kalau enggak tahu apa yang bilang gue enggak tahu. Lu punya kita sendiri enggak tahu. Terima yang gue jelasin lah. Itu juga cerita perumpamaan. Ya perumpamanya tentang apa? Tentang apa perumpamanya. Kalau perumpamaan yang gue bilang salah. Berarti yang bener kan yang lu. Silakan jelaskan. Enggak maksudnya nih Christian. Tadi emosi dia ketahuan soalnya. Bagaimana? Ya udah silakan. Silakan jelasin apa-apa. Coba. Bingung agama dulu. Bingung agama silakan. Kalau enggak tahu. Jadi begini. Christian. Diam aja. Lu enggak bisa apa-apa. Lu enggak tahu apa-apa. Cuma marah-marah. Kores ini dia menafsirkan. Lu enggak tahu apa-apa. Serius. Lu bisanya marah-marah. Enggak tahu apa-apa. Biarin bingung apa-apa. Wih temen lu lagi ngomong. Kenapa lu malah motok-motok. Sudah kita berhenti lagi. Gue lebih tetap berhenti lagi. Ya maaf loh. Ya maaf kalau gue. Ini kan gue sedang mengagung-ngagungkan perkawinan kekristenan. Dimana istri tidak bisa menuntut haknya kepada suami. Karena suamilah yang sama seperti Yesus. Kan gitu. Jadi kalau sudah-sudah dijelaskan kamu tetap. Apa yang hari itu loh. Status suami itu di kristen itu sama dengan statusnya Yesus. Iya kan. Sama-sama Tuhan. Bahasa Al-Quran. Loh ini gimana? Ini gimana? Ditinggalkan jadinya? Ditinggalkan. Kita pindah topik lah. Jangan bahasa Al-Quran. Tadi sudah. Loh. Apanya kamu ketawa? Enggak. Enggak. Maksudnya pas datang kuah jadinya bahasnya Al-Quran gitu. Kenapa emang ini soal pernikahan kekristenan? Jadi malu atau gimana? Ayat-ayatnya lengkap tadi. Sudah sangat sempurna. Bahasa Al-Quran. Bingung. Jangan singgung-singgung Al-Quran. Mereka sedang mempaksikan kita. Jangan singgung-singgung Al-Quran. Nah itu gimana tuh? Coba ngobrol dulu sama Kristian. Supaya pas. Gimana tuh? 7-19 Allah mengatakan Adam itu punya istri satu. Terus kenapa tiba-tiba di dalam surat 4 Anissa ayat 3. Jadi istri 4. Muslim boleh kahwin 4. Terus Muhammad. Oke. Jadi gini. Oke. Sini gue jelaskan untuk itu ya. Jadi gini. Oke siap. Pertama gue akan buka dulu data historical human gitu. Human historical tentang pernikahan ya. Kenapa sih? Kok Islam itu jadi ada istri itu 4 gitu. Nah kita buka dulu disini kawan-kawan. Mana dia datanya ya? Kalau di Islam itu ada solusi. Kalau di Kristian solusinya ya bersina dulu baru menikah. Itu solusinya kalau di Kristian. Poligami itu berzinah ya. Coba kita lihat. Poligami itu berzinah. Maka. Tanya poligami bersina. Jangan. 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 Kita bahas dulu yang ini ya. Saya tidak mau bahas itu Bang. Soal ini dulu Bang. Nah ini supaya paham. Itu bukan ranah saya. Untuk membahasnya. Tunggu. Mana sih si hui. Si ini. Pak bingung. Jangan. Jangan nyerempet ke sana Pak bingung. Eh gak apa-apa. Gak apa-apa. Supaya belajar juga. Karena ini juga akan menyangkut ke Kristian. Saya gak mau bahas isi kitab orang yang saya gak tahu. Saya sadar diri. Saya gak tahu isi kitab orang. Terus bingung ini. Alia Al-Quran. Dia paham Al-Quran. Saya bingung ini. Nah disini ya. Nah disini ya. Kita kalau misalnya masuk ke sejarah-sejarah. Population control. Dalam. Apa namanya. Fah. Afifah. Nah disini kita lihat. Pertama kita belajar dulu mengenai sejarah monogaminya itu sendiri. Nah disini dijelaskan begini. Ini dari sejarah-sejarah koleksi sejarah dunia ya. Dikatakan begini. Both the Greeks and the Romans practice monogami as it apply to marriage in the sense in both that marriage was to one woman at a time. Jadi baik pagan Yunani dan Romawi mempraktekkan monogami yang diterapkan ke dalam pernikahan. Kan gitu. Lalu this distinguish them from other ancient civilization in which polygamy was common. Ini membedakan mereka dari peradaban-peradaban purba di mana polygamy adalah hal biasa. Gitu. Jadi jangan paksa kami untuk mengikuti ajaran pagan. Monogami. Ini monogami pertamanya Romawi Yunani. Bukan Yahudi atau Adam. Sedangkan pernikahan yang dimana memperbolehkan polygamy itu adalah tradisi nabi-nabi. Di Islam IV sekarang kita lihat di Yahudi. Sanhedrin 107 nomor 12. Dikatakan apa? Nah disini dikatakan begini. Ras Rav says, Rav itu rabi-rabi, even during the time of his illness, he fulfilled the mishpah of conjugal rights for 18 wives. Lihat Yahudi aja batas polygaminya 18. Islam sebagai agama penyempurna membatasi lagi cuma 4. Gitu. Selamat datang di kebenaran. Kedua adalah, saya tambahin dikit, dengerin. Di katolik, di katolik itu ada namanya katolik anglikan. Katolik anglikan itu boleh polygamy. Belajar lagi. Di 1 Thessalonica 4, ayat 5 kan dikatakan bukan di dalam keinginan hal anak. Tapi tetap, tetap bingung agama sama kristian. Yang pertama, menerapkan monogami, gak boleh poligami, itu pagan romawi dan Yunani, bukan Yesus. Yesus hanya menjiplak ajaran yang sudah ada. Gitu. Tadi saya sudah jelaskan. Thessalonica sama romawi duluan siapa sih? Kalau mau disesuaikan dengan data bangkore, Dengar, kalau mau disesuaikan data bangkore dengan perkataan Yesus yang ngedi mati yang dibahas banghandi, berarti Yesus salah dong. Yesus menjiplak romawi dan Yunani soal monogami, gak boleh poligami. Wah, Yesus menjiplak romawi gimana? Nah, ini dikatakan di sini. Salah dong Yesus. Itu kita merah. Ya salah lah. Kalau saya lebih percaya perkataannya itu. Kalau gue percaya sejarah gitu, romawi dan Yunani duluan monogami. Yang selama ini yang teman-teman komo-komilat yang ada di Bible, yang tertulis dengan kalimat tinta merah itu perkataannya Yesus itu adalah benar. Enggak, enggak, enggak. Pokoknya, pokoknya ini yang perlu dipahami ya. Sejarah mengatakan monogami pertama kali dilakukan oleh pagan romawi dan Yunani. Jadi jangan paksa kebudayaan pagan kepada Islam. Jangan. Begini, begini. Data itu. Data itu tidak sesuai dengan apa dengan perkataannya Yesus. Saya lebih percaya perkataannya Yesus daripada data Anda. Loh, yaudah kita buka lagi ya. Huas, eh, eh, monogami history gitu ya. Monogami history. Nah, monogami ancient origin ya. Kita buka ya. Bang Gore. Apalagi kita buka data. Respek sama Bang Handi. Karena Bang Handi, dia buka yang ada di Alkitab yang ada di Bible. yang sesuai dengan data. Yang tidak jauh dari apa diskusikan. Seperti itu. Ya, gimana orang ini kenyataannya gitu. Kalian kalau enggak mau lihat sejarah, ya... Ya, kalian enggak akan maju kawan-kawan. Makanya lo kurang, lo kurang belajar. Lo kurang belajar. Lo enggak tahu. Lo enggak berani. Jangan lo so-so, tapi lo enggak tahu. Lo itu udah dibilang. Pagan Romawi dan Pagan Yunanilah yang pertama kali menerapkan monogami. Begitu. Lo 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 bahas Bible. Buka Bible. Buka data Bible. Kalau mau bahas isi Alkitab, buka dia sekarang. Yang Biblio sama Pagan Romawi Yunani duluan mana sih? Duluan mana sih? Coba kamu buka. Bimi, lo mau bahas Bible. Buka Bible, bukan data yang lain. Itu aja sama sekali. Ya, enggak. Bible bilang monogami. Kita lihat apakah memang Bible itu yang pertama kali menerapkan monogami. Eh, ternyata tidak. Sejarah membrantah hal tersebut. Itu aja gitu ya. Jadi kalau kalian ingin-ingin sama dengan Pagan Romawi dan Pagan Yunanilah, kan gitu. Karena Yahudi poligami 18. Isor poligami 4 gitu. Ada poligaminya agama-agama traduta apa? Nabi-Nabi terdahulu. Lo bahas tentang Kristen. Lo bahas tentang Kristen. Kristen dan Yahudi itu berbeda. Lo bahas tentang Kristen kan? Nah, itu Yahudi aja boleh poligami. 18 tadi datanya gua udah kasih. Sudah kamu ikut Yahudi sana. Loh, kamu ikut Yahudi sana. Loh, kamu ikut Yahudi. Lo bahas tentang Yahudi. Kalau lu bahas tentang Yahudi, lu pergi sana buka Yahudi, lu pergi sana buka Yahudi punya pengajaran. Jangan singgung singgung. Ya, kalian kenapa ditempel kita punya Yahudi gitu loh. Aduh marah-marah ini gimana bang Adi pada marah-marah. Emosi semua. Bahan di tolong. Buka ajaran Yahudi, jangan bangar singgung soal ke Kristenan. kata-kata Yesus di Yohan sempat 20 keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi untuk berdiskusi yaudah yaudah Coba kita Bible Coba kita buka Bible Bible Oldest Bible ya kita coba lihat ya Oldest New Testament manuskrip coba tunggu-tunggu katanya disuruh bahas Bible katanya coba kita lihat the first complete copy of single New Testament books appear around 200 and the earliest complete copy of the New Testament the kodexiniticus dates to 4th century tuh ini kalau kita bahas ketinggalan banget Bible nya abad ke-4 itu Kristen itu baru ada abad ke-4 Christian sekarang sedangkan pagan Yunani itu udah 800 tahun sebelum masehi seribuan tahun jaraknya bedanya ya eh ini ya bilangnya Arab gimana pagi arah biar baru banget kalau pagi arah biar baru banget kalau pagi arah biar baru banget kalau pagi arah biar-baru banget kalau pagi arah biar-baru banget kalau pagi pagi arah biar dari tadi gua pagi Romawi 800 sebelum masehi ini lihat ini Kristen baru ada abad ke-4 abad-4 masehi aduh berin kabar itu oke oke kembali ke topik ya taklah baik-baik Bagaimana lu bener-bener nggak berini gini-gini di luar eh stop 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 ini stakris ini menurut kalian berdua apakah poligami itu berdosa atau tidak untuk dulu kita belum bahas itu eh bingung lu diam dulu saya sama apa kristian dulu ya kristian menurut anda bro poligami itu dosa atau bukan murug islam itu tidak berdosa menurut anda menurut anda berdosa berdosa baik-baik bingung diam dulu kau ah menurut kristian bingung emosi poligami itu berdosa apakah dengar baik-baik apakah Salomo itu berpoligami jadi saya jawab dulu ya diandung kau bingung kau nggak ngerti kenal berapa jangan ngomong sama kristian kristian berdosa Nabi Daud itu poligami Salomo itu poligami apakah mereka berdosa silahkan Tuhan mengukum tidak jaman itu tidak tidak dilarang jaman itu tidak dilarang jaman itu tidak dilarang jadi mereka tidak berdosa itu tidak berpoligami dan tidak berdosa Oke ya jaman Oke ya tidak dilarang dan tidak berdosa siapa yang memberi kepada anda ilmu bahwa poligami yang itu berdosa siapa eh dalam merujuk ayat matius itu kita akan Kristen mengenal mengenal tentang perjanjian baru Oke nah merujuk pada ayat matius itu Kristen dan hanya mengenal tentang satu ini satu suami tidak lebih dari itu merujuk ayat yang dibahas tadi Oke baik Nah apakah Yesus itu menurut anda ikut dalam ajaran Yahudi atau tidak Hai sederhana Yesus ikut ajarannya gimana Apakah Yesus itu mengikuti ajaran ajaran Yudaisme kalau dalam pemahaman kita kekristenan tidak semua ajaran Yudaisme yang Yesus ikuti Oke dia ikuti karena dia menentang beberapa ajaran Yudaisme pada apakah Yesus pernah menentang poligami iya itu dalam matius itu dia menentang kok apakah matius itu adalah pernyataan Yesus iya kristian oke kamu dengerin dia terus nanya melulu tadi hahaha 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 ini sederhana loh ini boleh bapak kenapa ini dipangani pun ngerti ngerti karena hanya melulu dimana-mana dah dialog dengan saya ini sederhana loh ya sekarang gantian saya mau nanya coba didiam hahaha hahaha saya mau nanya gantian yang dulu saya ngobrol sama kristian dulu jangan kepanasan ini masih topik poligami ini nanti bingung-bingung nanti nanyanya ke gua aja bingung nanyanya ke gua aja ntar dulu belum pelar gue sama kristian lu suaranya kecil loh saya bisa libas tapi saya masih menghormati anda gitu loh ya jangan nanti potong pak kristian tapi kan begini pak kristian menurut anda apakah Yesus melarang poligami silakan pak kristian kristian nggak usah dijawab nanya ikutin dia pernah kenapa kalau ambila kristian kristian temen gua Yesus melarang poligami Oke Yesus melarang poligami begitu jadi menurut anda kalau ada Kristen berpoligami beristri lebih dari satu dia itu berdosa betul 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 ya kristian dia parit tolong di miut parit berisik Pak ya ya parit berisik tolong di miut Pak ada anda lukang disana ada tukang paparit di miut dulu ya pinter apakah kalau ada Kristen beristri melebihi melebihi dari satu itu melanggar perintah Yesus pak kristian iya oke baik kalau di masih ada punya istri masih hidup terus menikah lagi itu melanggar baik apakah mereka ini melanggar berdosa iya berdosa pasti apakah dosanya ini yang atas pelanggarannya ini ikut terhapus matinya Yesus di tiang salib ya Bu boleh saya agak sedikit beberapa kalimat Bang Handi boleh silahkan jadi kalau ada orang yang hidup kawin menikah lagi masih ada pasangannya dia berdosa nah pertanyaannya apakah dosa karya penyalipan Yesus masih berlaku atau tidak sebenarnya karya penyalipan Yesus itu berlaku tetapi dia keluar dari jalurnya kalau dia keluar dari jalurnya jalur keselamatannya maka karya penyalipannya itu tidak laku lagi kepada orang itu oke artinya adalah tidak semua dosa ditebus oleh Yesus di tiang salib betul semua dosa ditebus tapi kalau diluar dari mereka yang keluar sendiri dari keselamatan itu maka tidak berlaku keselamatan buat mereka dia berdosa karena dia berpoligami apakah tertemus dengan matinya Yesus ditebus di tiang salib ya tertebus juga tadi kan dia sudah bilang sebenarnya dia ditebus Oke tapi kalau sudah tertebus juga kami akhirnya dia keluar ya udah kalau sudah tertebus juga dosanya kalau berpoligami berarti nya Kristen itu bebas karena Yesus sudah menghapus dosa anda semua di tiang salib bebas anda sekarang oke sebenarnya begini kayak gimana ditebus sudah selamat dong berarti ada pada jalur pada jalur keselamatan tetapi orang ini keluar dari jalur keselamatan dia berpoligami sedangkan jalur keselamatannya selama dia tidak berpoligami dia mat tetapi dia keluar dari jalur keselamatan ini dia tidak berpoligami dia tidak selamat sangat begitu saya kalau singkat berbalik kepada saya perjelas tidak saya perjelas saya perjelas dia apakah dosa poligami ditebus Yesus di tiang salib ditebus kalau dia berbalik ditebus artinya anda bebas poligami karena udah ditebus dosanya ngapain larang-larang orang udah ditebus ditebus dia tidak berpoligami lagi bukan nah nah ini kan nyatanya banget nih artinya ditebus kalau dia sudah tidak berpoligami lagi saya ulang ya menurut anda kalau dia sudah hidup tidak berpoligami lagi Iya dengerin dulu ya menurut anda dosa berpoligami itu ditebus Yesus di tiang salib artinya kalau ada Kristen Iya dengerin dulu sebelum kelar artinya kalau ada Kristen berpoligami memang dia berdosa tapi langsung ditebus Yesus karena Yesus sudah menebusnya di tiang salib artinya agi adalah Kristen yang berpoligami tidak punya dosa karena udah sudah ditebus oleh Yesus jelas oke catatannya ditebus Oh ya Bang handi gini catatannya tidak seperti itu ditebusnya tidak seperti catatannya ditebus kalau dia sudah tidak berpoligami dia kan dosa nih berpoligami namanya dosa poligami nih tapi setelah setelah dia tidak berpoligami lagi ya udah dia ditebus Iya artinya adalah dia meninggalkan poligami itu makanya artinya adalah gini bro dosa dia sudah meninggalkan baru dia tidak berpoligami ya bro Kristian saya ini sederhanakan Anda memperzulit saya sederhanakan dulu ya dosa poligami itu ditebus Yesus di tiang salib artinya adalah siapapun Kristen yang berpoligami dosa memang berdosa tapi langsung ditebus Yesus di tiang salib artinya lagi adalah Kristen yang berpoligami tidak punya dosa karena sudah ditebus Yesus di tiang salib setuju itulah kesalahan kamu kebodohan kesalahan saya ini udah Christian udah iya kan juu kamu diam dulu saya dapat bingung supaya bingung ini juga bingung tanya saya setuju kali sudah tidak berpoligami lagi iya bukan asal jeplak tapi menurut kok punya nalar yang yang rendah itu ini bingung ini bingung ini ngomong yang nggak diperbukannya dipercepat malah dia bingung sendiri itu jadi begini ini kalau ngomong jadi begini jadi begini saya ini ngomong sama Kristian bukan ngomong sama Anda seseorang yang betul-betul beriman kepada Tuhan Yesus itu akan membuahkan perbuatan baik matius Oke saya kalau begitu itu saya kembalikan kepada bingung apakah bingung maksimal sampai detik ini punya dosa ya dah apa apakah hari ini anda punya dosa loh jika engkau tidak mengapa saya tanya jika engkau jika engkau anda lagi ngomong saya tanya apakah sampai detik ini Pak bingung punya dosa saya ini manusia berdosa saya tanya apakah anda punya dosa jadi tidak ada manusia apakah anda punya dosa dia punya dosa punya dosa berarti anda tidak setia sama Yesus iya toh loh berarti anak bukan pengikut Yesus karena anda punya dosa perbuatan yang baik begitu orang ngomong kau enggak dengar kau ngomong sendiri kita kita sudah beriman kepada Yesus kita membuat perbuatan yang jahat gini bingung dengan ring kami terima nggak kepada Yesus ntar ya ya ada tamu soalnya kamu iya memutar bingung-bingung kristian semoga jadi Hidayah semuanya dialog kita itu bolak-balik ini bingung ini pamit dulu ya iya kamu itu beres ngomong kamu itu sebelum pamit kristian dengerin dulu kristian sebuah nepalik kristian dengerin dulu kristian 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 apakah anda apakah anda punya dosa kristian kristian dengarlah pak kristian sudah jelaskan ya kamu kalau manusia berdasarkan diri jangan dengerin di tebus oleh Tuhan ya kalau kristian punya dosa hari ini ya saya pamit dulu ya ada kami soalnya anda pamit berdana berdosa sama temen-temen sama barang enggak juga temennya tadi agak lebih tinggi tadi iya enggak seperti itu satu situ laki-laki itu harus mona harus biasa-biasanya semoga jadi bahan Hidayah dialog kita amin nanti aja kematian lu lu temen gua dari lama SMP aja berlewat beraktifitas kristian ini orangnya open-minded sebenarnya bagus orang yang beda-beda sama bingung ini ngomong sendiri enggak dengerin orang loh kamu kalau bicarakan framing terus kalau begitu dengarkan saya sekali lagi ya pak kristian jelaskan ya kalau kamu enggak teruang sendiri kan dia jangan kamu jauh-jauh yang yang makanya dengarkan saya ngomong mobil Pak bingung saya sederhana loh bahasa Indonesia apakah anda punya dosa hari ini kamu nanya melulu ke saya sekarang saya ganti hey Hai muter apakah anda punya dosa apa saja tujuh kali ini ngomong sendiri dia ini lagu ngomongnya sendiri orang gue berdua suaranya luka lelep gitu ya saya mau nanya satu sejarah menurut informasi tadi pak kristian yang disini bahwa Yesus itu sudah menembus dosa poligami Jadi teman-teman Kristen Kalau ada yang berpoligami Tidak berdosa Karena sudah ditebus oleh Yesus di tiang salib Jadi dengan matinya Yesus di tiang salib Yesus matikan menembus dosa manusia Termasuk dosa poligami Jadi Kristen yang berpoligami Tidak berdosa Karena sudah ditebus oleh Yesus di tiang salib Pak bingung-bingung sendiri Mengatakan bahwa poligami itu berdosa Padahal sudah ditebus Yesus Antikristus Artinya adalah kalian Kristen ini Bebas berbuat apa saja Karena sudah ditebus dosanya oleh Yesus di tiang salib Bagi itu bingung-bingung Bingung-bingung Makanya Ritu Omongi sendiri Dengar gue Bukan sampai hari ini Itu bingung-bingung Sampai hari ini masih dilakukan Orang bingung orang sendiri Kagak nyambung Makanya Kalau Gantian saya nanya lah Coba kalian pintar-pintar dikit lah Jangan nanya melulu Apa yang kau tanya Jawab sini nih Sini saya jawab apa Kis 7 ayat 19 Ya baca Wahai Adam Apa itu Kis Apa itu Kis Dalam surga dan makanan Apa saja Apa itu Kis 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 Mungkin maksudnya ini Bang Handik Mungkin maksudnya Yes Kis 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 Tidak muligami Itu gimana itu Coba Bagaimana Adam Tidak muligami Waya Waya Adamus Kun Anta Itu kan gitu ya Hai Adam Bertempat tinggallah Kamu dan istrimu Di surga Serta makanlah Olehmu Berdua Buah-buahan Dimana saja Yang kamu sukai Dan Janganlah Kamu berdua Mendekati pohon Itu ini Lalu menjadilah Kamu Berdua Termasuk orang-orang Yang Jalim Emang kenapa Masalahnya Disitu kan Disebutkan Adam Berdua dengan Hawa Tidak muligami Kenapa Kenapa Anissa ayat 3 itu muncul Istri boleh 4 Karena balik lagi Karena balik lagi Karena balik lagi Budaya-budaya Di dunia Bukan disini Ada larangan Adam untuk menikahi Istri berikutnya Ada gak Kan gak ada Kan gitu kan Kreset itu kan Menikah itu gak boleh Istrinya banyak Gitu kan Kenapa berubah Haki jadi 9 Buat Muhammad Nah itu Disini Istrinya Adam Wanita baru ada berapa Baru ada satu kan Pertama gak Gitu loh Makanya Kalau pernikahan Yang bener-bener Gak boleh Mempunyai istri lagi Itu Pure datangnya Dari pagan romawi Dan Yunani Yesus hanya menjiplak Hukum tersebut Muslim hanya boleh 4 Kenapa Muhammad boleh 9 Ya karena Nabi Muhammad Mempunyai kemampuan 30 laki-laki perkasa Dia punya kemampuan Laki-laki perkasa Iya Dari pada Tuhanmu Dari pada Tuhanmu Gak normal Gak punya istri Yesus lu kan udah Gue kasih lihat Gimana dia mau Mumpunya istri 91 aja Dia gak mampu Gitu Ya udah Selesai itu saja Pertanyaan Ya udah Ketelar Keler perkara Itu loh Saya ngatir sama dia Bingung Saya tanya kepada kamu Kenapa Tuhanmu Tidak punya istri Jadi Jadi Eh jangan jadi Jawab dulu Lebih dari Bingung Kenapa Tuhanmu Tidak punya Istri Kenapa Oke Saya mau pamit dulu Terima kasih Ya pamit aja dulu Sano Kalau dia Semoga jadi Irum ya Bingung agama Tabur 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 Abur Tabur Makanya Itu kawan-kawan Yang harus bangga Gitu Harus gamu-bangga Dengan hukum pernikahan Di dalam Islam Gitu Yang memperbolehkan Poligami sampai Empat Gitu Karena kalau monogami Hanya istri Boleh satu Itu datangnya Dari pagan Romawi Dan Yunani Gitu loh Makanya dia ketawa Nangis Christian ngamuk Bingung agama Emosi Itulah Hanya di Islam Saja ada solusi Hanya di Islam Saja Mengatakan Di Al-Quran Mengatakan bahwa Cukup Satu Saja Apabila Kamu tidak bisa Berbuat Poligami Terbuka Poligami Ini itu Syaratnya Sangat ketat Coy Tidak semudah Itu Yang jelas Di Kristen Itu Bagi orang Yang sudah Dipersatukan Tidak boleh Lagi Dipisahkan Tapi Menurut Patiu 19 Nomor 6 Apa itu Terjadi Di sana Tetapi Aku berkata Kepadamu Barang siapa Menceraikan Istrinya Kecuali Karena Gina Lalu Kawin Dengan Perempuan Lain Ia Berbuat Gina